Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam guru hebat Indonesia Perkenalkan nama saya Harmi Lati SPD Saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Polisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dan saat ini juga saya tercatat Sebagai mahasiswa PPG Dalam jabatan tahun 2022 Di Universitas Nusa Cendana Kupang Saat ini akan mempersembahkan Video pembelajaran Sebagai tugas PPL Dalam mode dari Dan selamat menyaksikan Maju bersama hebat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa sekalian Ibu sangat senang sekali ketika pada pertemuan kita hari ini Anda begitu antusias untuk masuk di link zoom Mengikuti proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Pada pertemuan kita hari ini kita akan bertemu kembali di kelas ekonomi ya Dengan membahas tentang bab dua Untuk itu Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini Ibu mau mengecek dulu ya Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Hadir semua bu Iya luar biasa sekali Nah siswa sekalian Jadi ada link yang ibu kirim ya Di google classroomnya Ada google form Itu diisi daftar hadirnya Supaya ditahu siapa yang mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Siswa sekalian Sebelum ibu memulai materi sekali lagi Mungkin ada yang memimpin kita dalam doa ya Sehingga kegiatan kita hari ini Bisa bernilai ibadah Dan semoga Ini akan menjadi Langkah awal Menuju suksesnya Anda semua Untuk itu saya minta ketua kelas Untuk memimpin kita dalam doa Silahkan nih Dufi dan Iya bu Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Baiklah kita berdoa Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Iya Terima kasih ketua kelas Karena sudah memimpin kita dalam doa Sudah bu Iya Oke siswa sekalian Pada pertemuan kita hari ini Kita akan membahas tentang Bab dua Yaitu masalah ekonomi Dalam sistem ekonomi Sebelum ibu lanjut Kira-kira siapa yang masih ingat Materi kita pembelajaran pada pertemuan yang lalu Ada yang bisa membantu ibu? Mas ibu Iya Tentang apa ya Dufida? Konsep ilmu dasar ekonomi ibu? Iya luar biasa sekali Kita akan kemarin itu Kita membahas tentang kebutuhan Kita membahas tentang teori Menurut para ahli Nah kira-kira masih ingat apa itu kebutuhan? Masih ibu Apa? Bisa dijelaskan? Kebutuhan adalah segelas sesuatu yang diperlukan Yang harus dipenuhi pada saat itu juga Iya luar biasa sekali Dua jempol ya Untuk Idul Fidan Nah siswa sekalian Jadi ternyata materi kita pada pertemuan yang lalu masih sangat diingat dengan jelas Ya mudah-mudahan materi juga pada pertemuan kita hari ini Begitu saya selesai menjelaskan Anda juga bisa memahaminya dengan baik dan bisa diaplikasikan Oke Pada pertemuan kita sekarang Kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi Dengan kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi Dan 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi Siswa sekalian Ada pun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Pada proses pembelajaran hari ini adalah Setelah mengikuti pembelajaran ini Maka peserta didik diharapkan dapat Pertama Memahami masalah pokok ekonomi klasik dan modern Yang kedua Menjelaskan pembagian ekonomi klasik dan modern Kemudian yang ketiga Menjelaskan sistem ekonomi Dan keempat Menjelaskan pembagian sistem ekonomi Pertemuan kedua kita ini Yaitu tentang masalah pokok ekonomi klasik Pernah dengar kata produksi, konsumsi, dan distribusi? Pernah Bu Iya luar biasa sekali Jadi apa itu produksi? Menurut Anda apa itu produksi? Menurut saya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau membuat barang Iya luar biasa sekali ya Yang lain mungkin juga bisa memberikan penjelasan Supaya Anda aktif nilainya juga akan lebih baik lagi ke depannya Kemudian kalau konsumsi Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang ataupun memurangi nilai gunanya Iya luar biasa sekali Alsim Dua jempol sekali lagi Nah kalau distribusi Kegiatan menyalurkan barang dan jelasan Luar biasa sekali Nah siswa sekalian itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini Bahwa ternyata dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi Itu ternyata ada masalah yang harus diselesaikan Nah di masalah produksi itu terkait dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa Ini akan terkait dengan penggunaan bahan mentah, penggunaan peralatan, penggunaan tenaga kerja, dan teknologi Jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kita sekarang Kemudian yang kedua, dalam masalah konsumsi Masalah yang ada yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi apa anak-anak? Adalah berkaitan dengan apakah barang tersebut dikonsumsi secara tepat oleh masyarakat Sesuai dengan kebutuhannya Pintar sekali Kemudian yang ketiga terkait masalah distribusi Yaitu bagaimana produk ini sampai ke konsumen Konsumen, luar biasa sekali Nah kemudian ternyata juga ada masalah pokok ekonomi di modern saat ini Yaitu dibagi berapa anak-anak? Dibagi tiga bu Iya Yang pertama itu adalah what What ini menyangkut barang apa yang akan diproduksi Kemudian yang kedua apa anak-anak? How Ya itu bagaimana Artinya bagaimana barang tersebut diproduksi Dan yang ketiga apa anak-anak? For Untuk siapa Artinya untuk siapa barang itu diproduksi Nah selanjutnya Kita akan berbicara tentang sistem ekonomi Berbicara sistem ekonomi adalah apa anak-anak? Adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah Dalam suatu tatanan kehidupan bernegara Iya luar biasa sekali ya Betul sekali Nah pertemuan kita yang kemarin juga Ada menurut Adam Smith Saya sudah perkenalkan ada ahli yang bernama Adam Smith Beliau dikenal sebagai bapak ekonomi dunia Menurut beliau apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia Memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya Iya luar biasa sekali ya Ternyata Anda pintar sekali semuanya Ibu berharap mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikut Sudah dipelajari juga materinya sehingga Anda akan aktif dalam kegiatan pembelajaran Nah berarti sudah dipahami ya Selanjutnya bahwa berbicara sistem ekonomi itu dibagi empat ya anak-anak Ayo siapa yang tahu ada sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi Sistem ekonomi Sistem ekonomi Ada sistem ekonomi Ada sistem ekonomi Sistem ekonomi pasar Pasar antar liberal dan terakhir adalah sistem ekonomi Kampuran Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Apa itu kira-kira yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Ini terberatkan pada kebiasaan atau tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian Iya luar biasa sekali Robin ya Dua jempol untuk Robin Oke siswa sekalian Pernah mendengar Barter? Perna Bu Iya Pernah Oke Barter itu adalah pertukaran barang dengan Barang Barang Ini dianggap sebagai Sistem ekonomi tradisional Karena saat itu belum mengenal uang Sehingga dalam proses transaksi masih melakukan pertukaran barang dengan barang Karena saat itu masih menitikberatkan pada kebiasaan atau tradisi Nah selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat Siapa yang bisa membantu Ibu? Apa itu sistem ekonomi terpusat? Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi Dimana pemerintah dominan dalam mengatur dan menentukan kegiatan ekonomi Iya luar biasa sekali Dua jempol juga ya Wow Ibu sangat senang sekali Karena ternyata Anda begitu aktif walaupun kita bertemu di dunia virtual Selanjutnya Ada sistem ekonomi pasar Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Apa itu sistem ekonomi pasar? Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah Sistem ekonomi yang diberikan pada kebebasan masyarakat Dan kegiatan ekonomi bergantung pada Iya mantap sekali Dua jempol lagi Selanjutnya Sistem ekonomi campuran Siapa yang bisa membantu Ibu? Sistem ekonomi campuran adalah Sistem yang menitikberatkan pada interaksi Antara pemerintah dan swasta dalam melakukan ekonomi Iya luar biasa sekali ya Siswa sekalian Jadi pada proses pembelajaran kita hari ini Tentang sistem ekonomi Anda begitu antusias sekali untuk menjawab Ibu sangat senang sekali Ternyata pemahaman Anda sudah sampai ke arah yang lebih baik Mudah-mudahan ini terus ditingkatkan ya Nah selanjutnya Ini ada tugas yang Ibu kirimkan di WhatsApp group ya Ada LKPD yang Ibu kirim di WhatsApp group Nanti dikerjakan ya Pada pertemuan yang berikut Anda akan kumpul Kemudian masing-masing kelompok dipresentasikan Untuk kelompoknya kita memakai kelompok Yang minggu lalu ya Kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan yang lalu Nah sampai di sini anak-anak Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada Ibu Luar biasa sekali Berarti Ibu anggap sudah dipahami ya Oke Ya Bu Entah sekali Siswa sekalian Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini Ada beberapa hal yang perlu kita tarik Atau sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini Yang pertama bahwa Siapa yang masih ingat di penjelasan Ibu tadi yang pertama? Masalah ekonomi klasik Masih ada yang masih ingat? Masih ada Bu Apa itu ekonomi klasik tadi? Membahas tentang apa? Masalah ekonomi klasik adalah Membahas tentang bagaimana masalah produksi Masalah konsumsi Dan bagaimana masalah distribusi Iya luar biasa sekali Jadi betul sekali ya Kemudian yang kedua Sistem ekonomi Dalam sistem ekonomi tadi di bagi empat Siapa yang masih ingat? Sistem ekonomi Ada sistem ekonomi apa? Apa dan apa? Sistem ekonomi tradisional Iya Sistem ekonomi pasar Pasar Sistem ekonomi campuran Iya Terpusat Liberal atau pasar Dan ekonomi campuran Luar biasa sekali ya Berarti pertemuan kita hari ini Materi kita hari ini Sudah dipahami dengan baik Oke Siswa sekalian Demikianlah pertemuan kita pada Kesempatan hari ini Mudah-mudahan Pertemuan kita di masa berikutnya Anda sudah belajar ya Dengan materi yang selanjutnya Yaitu tentang Tugas yang ibu berikan Nanti pada saat pertemuan berikutnya Anda akan langsung mempresentasikannya Karena Anda sudah punya buku Mudah-mudahan Di pembelajaran-pembelajaran berikutnya Sudah dipelajari memang Sehingga pada saat terjadi Pertemuan Proses pembelajaran Kegiatan kita akan sangat aktif sekali Nah untuk pertemuan kita hari ini Sekali lagi ibu cukupkan sampai di sini Dan sebelum ibu tutup sekali lagi Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Berarti sudah sangat dipahami Oke Siswa sekalian demikianlah pertemuan kita Pada kesempatan hari ini Walaupun kita tidak bertemu di dunia nyata Kita hanya bertemu di dunia virtual Tapi tidak mengurangi esensi materi yang akan dibawakan Nah di masa pandemik saat ini Ibu berharap Anda semua menjaga kesehatan Jangan lupa minum vitamin Menjaga kebersihan Dan tetap berada di rumah saja Oke selanjutnya mungkin Ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Diridai Allah SWT Dan berkah bagi kita semua Silahkan ketua kelas Iya bu Marilah saya belum mengakhiri Pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa Selesai agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Iya Anak-anakku sekalian Terima kasih Karena Anda sudah begitu Asusias mengikuti pembelajaran kita hari ini Walaupun kita bertemu Dalam dunia virtual Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Jangan lupa Anda belajar lebih baik lagi Supaya lebih aktif lagi di pembelajaran berikutnya Supaya Anda mendapatkan nilai yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan berikutnya